Dede kan sih, cuma kayak waktu aku keluar, aku akan menangis. Hari pertama itu, aku latihannya sama Om Pandirianto, Mas Andi, terus juga Gik, terus sama Kabar Senat. Aku latihannya dengan beberapa lagu, semua lagu sih sebenernya, terus sama Iki, itu kan latihannya Your Mind, 1-7, Selara Sekata, sama Mas Andi adalah Sisa Rasa, sama Kabar itu semuanya, karena dia pekal dereknya ya. Kalau mau hafal sama semua part lagu aku tuh, aku harus nyoba nyanyi untuk di beberapa festival gitu. Jadi aku harus nyanyiin itu terus gitu, jadi gak bisa langsung gitu sih sebenernya, cuman ya mau gimana lagi, kita konser di Jakarta ini yang Fabula 2.0 kan cuman sehari ya. Kemarin tuh ada beberapa discuss gitu sih, discussnya tuh adalah di gambarnya, itu bener-bener yang sesuai dengan stage-nya, ini kan ada kayak ada gambar lingkarannya gitu kan. Nah gitu tuh sebenernya stage-nya yang nanti kita, stage-nya akan berbentuk seperti ini gitu. Kendalanya lebih ke teknis di visual sih. Menurut aku dimana kita sudah mengkonsepkan di awal, belum tentu kita bisa eksekusi nantinya gitu. Jangan buru-buru, kan ku pikir dulu, tau hidupku jadi milikmu. Kalau yang sama Mas Andi itu sebenernya gak ada gimana-gimana sih. Tapi yang sama Mas Andi itu kemarin karena memang backing vokal dari sisa rasa itu belum ada, jadi ke Barsena belum kasih. Nanti aku kasih tau Barsena. Kemarin Mas Andi minta disini harusnya tuh backing vokal gitu, akhirnya dibikin lah pada saat itu juga sama Barsena gitu. Bisa aku pergi begitu saja Mampukah ku bertahan Tanpa hadirmu sayang Tuhan sampaikan rindu untuknya Tuhan sampaikan rindu untuknya Alhamdulillah senang sekali bisa menjadi bagian dari Fabula 2.0 konser. Senang sekali karena dikasih treatment yang luar biasa sama Mahal ini ya. Aku mau nyikut. Kan ini kan sekmen kita berdua, kamu enaknya gimana aja. Kalau aku enaknya memang mending jadi ada cicat-cicat biar orang kan udah kebawah dulu. Iya, kebawah suasananya. Aku nyanyiin 3 lagu yang sangat bertema, terkonsep, terus juga bercerita. Memperlihatkan perjalanan tentang aku sama Mahal ini. Pas ke rehearsal, Alhamdulillah sepertinya Leni kebingungan. Saya juga sebenernya. Sebenernya segmen pas sama Iki tuh udah mulai dari kisah sempurna sih. Karena kan itu video kita tunangan tuh ditampilkan gitu. Kemarin itu juga aku ada beberapa sempet lupa gerakannya. Itu ku karena kayak... Gak tau ya, tiba-tiba aku blank. Jum. 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 Aku udah hamin 3 konser aja nih. Tadi aku baru habis full latihan sama bareng musisi-musisi yang akan tampil di konser aku. Dan tentunya seneng banget dan bangga banget. Dan seneng mereka udah mau bantuin aku. Tapi aku kurang tidur juga. Bikin aku takut kulit aku breakout deh. Tapi tenang aja. Karena aku punya... Jeglo. Guys. Ini masih gini kan ya? Masih ada waktu kan? Belum mulai lagi kan? Aman. Aman, oke. Aku mau skincare-an dulu ya. Aku pakai Jeglo Serum untuk membantu melawan bakteri penyebab jerawat. Karena mengandung salicylic acid, peone extract, dan sisa. Yang melawan resu itu tuh kenapa kan awalnya tuh kayak ada yang dikasih tau kan? Ada yang dikasih tau kenapa lini gak di depan, yang lainnya di belakang. Gak bisa. Sekarang nih mulai ini, ini gitu. Kalo gak ini tuh susah. Kalian lipnya di punggung. Agak susah ya, Wah. Itu tuh harus kontek emang. Kita jaga-jaga nih. Kalo salah tuh kayak... Ini semua yang ngambil tarikan semuanya lini. Iya. Jadi udah gak datu lagi. Iya. Iya. Nih. Soalnya kita konsepnya acapella. Dekan ya. Karena kan kita kan pakai orkest ya. Pakai mini orkest yang ada strings, ada brass section, terus ada kombonya juga. Jadi kayak cari waktu buat latihan barengnya yang agak lumayan sulit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Kayaknya itu miskom deh. Karena kan aku udah ngasih materi yang harusnya dihafalkan oleh Kame. Tapi gak nyampe ke Kame. Misalnya aku kan hanya untuk ingin menghargai Kame bahwa mending aku kasih dari lama deh biar dia ngafalinnya dari jauh-jauh hari. Tapi ternyata sampai sini dia bilang, enggak aku gak ada dikirimin. Aduh yaudah deh. Terus aku bilang, ya ampun sorry kak aku udah, padahal aku udah ngirim gitu kan. Aku udah ngirim. Terus Kame tadi juga ada nambahin beberapa improve gitu. Mau kayak gini gak liin? Aku bilang, skat. Tapi setelah itu aku juga gak ngasih tau dia improve aku biasanya. Terus dia bilang, yuk. Jadi akhirnya kita nyanyi dengan improve sial yang baru. Aku pergi, hilang. Aku pergi kita norimu. Aku menjauh, hilang dari sial. Kame itu, yang aku tau dia itu bukan dari dia doang. Tapi dari semua orang yang kalau aku ketemu menceritakan seorang Unmesh Kamaleng itu. Gak pernah mau menyanyikan lagu Hanya Rindu selain mungkin di konsernya dia gitu ya. Kayak kalau festival gitu, kayaknya aku juga gak pernah denger dia nyanyi itu. Pas aku suruh dia buat nyanyi ini, dia gak mau. Gak maunya bukan bilang gak mau. Tapi dengan kayak, kame boleh gak kame nyanyi Hanya Rindu gitu. Tapi dia bilang, kame mau nyanyi Hanya Rindu, kan itu udah dikasih lini. Andaikan kau datang. Cuman aku gak mau karena Hanya Rindu itu personal punya cerita gitu loh di kehidupan aku gitu. Karena pada saat itu aku pernah nyanyi itu di Idol buat mama gitu. Dan aku nyamperin mamaku gitu. Dia klik sih ya kame ya. Dia tuh kayak, oh iya Lini, apa kabar Lini? Kame yang bener atau aku kan ayahnya apa? Jawab. Aku bilang, please, please, please banget. Aku sampe ngomong gini, kame aku sujud ya ke rumahnya kame. Sumpah aku sampe ngomong gitu. Aku ke rumah deh, kapan kame bisa aku samperin ke rumah aku sampe ngomong gitu kame. Kame tau gak kalau mama ada di sini dia ngomong deh. Kalau itu lagunya kesukaan dia, aku bilang gitu. Terus akhirnya, yaudah gitu. Aku kayak, bener kame, bener ya. Makasih banget. Aku please, please mohon-mohon ke dia tuh sampe udah berkaca-kaca tapi nahan-nangis gitu loh. Kayak, ampun kalau gak mau nih. Aduh mati. Hari ini run through. Lili kotor yang dimana dari awal sampe akhir layaknya kita menyanyi seperti di stage nanti. Pakai bajunya, treatmentnya kayak gitu. Karena jadwal ibu mahal ini sangat sibuk sekali ya. Jadinya kita baru fitting ketemunya tuh hari ini gitu. Di sini kan aku, dan aku, dan aku, dan aku, dan aku, dan aku wangkal ku. Belum kalahmu, kemenju, mencinta ibu. Hari ini pas banget papaku dan kakakku itu landing di sini, ya mereka support banget lah gitu, mereka support banget. Tapi mama liat aku konser, baru bisa terwujud setelah mama udah gak ada di sini, aku cuma mau bilang, aku rindu mama. Apa yang kuberikan untuk mama, untuk mama tersayang, aku miliki sesuatu berapa, untuk mama tercinta. Terus juga sebenernya tadi tuh Dion pasti sedih banget ngeliat yang hanya rindu, tadi ada aku sama mama sama papa gitu. Ada beberapa latihan yang aku juga gak mau denger, ada voice notes aku, yang aku pesen ku buat mamaku, yang aku minta maaf kalo konser ini terjadi pada saat mamanya udah gak ada, kayak gitu-gitu. Aku tadi di ruangan tuh nge-distract biar mereka gak denger gitu, maksudnya biar itu sebagai kejutan aja, kalo mau nangis nanti aja gitu. Melihat lini kecil itu, dia tuh sih manja sesungguhnya kan. Karena kan satu-satunya anak papa yang perempuan itu lini, deket sekali sama mamanya dan juga sama kakak-kakaknya. Kakaknya juga suka njandain si lini, suka jahilin dan gitu loh. Nah kalo bakat lini nyanyi itu mungkin pak ya mau tak tambahin, itu dari papa kali ya, papa tuh suka karaoke di rumah, lini ikut nimrung. Nah ternyata dia udah bisa ngikutin nada gitu, jadi ketahuan bakatnya dari sana kali pak ya? Iya, kayak atau tidak. Kayak atau tidak. Kayak atau tidak, dia nyanyi. Jadi ngapal lagunya pun juga dia cepet banget waktu itu. Bener. Ya dicoba mama-mama kan pak ya? Gini nyari bakatnya, nari pernah, fashion juga. Ternyata yang paling dia suka nyanyi. Aku bangga banget sih, aku gak nyangka gitu loh maksudnya perjalanan lini aku tau banget itu dia. Dari dia kecil gimana, ikut lomba di Bali, abis itu ikut ajang kan. Nah sekarang dia udah siap bikin konser, aku bangga banget sih. Bangga banget ketika ada salah satu dari personal yang ikut ajang ini dan akhirnya Bisa dikatakan sukses lah. Jadi bukan sukses sekali, jadi sukses. Apalagi melakukan konser, konser sunggal seperti ini. Dan bukan sembarangan. Orang bisa melakukan seperti ini. Tapi mudah-mudahan Lili juga gak cepet merasa puas, dia terus bakal bisa berkembang sih mudah-mudahan. Seadanya bisa ku putar waktu, dan ku kembali ke masa kecilku. Tak harus mengerti rasanya priimu, hadapi kerasa dunia. Tuhan dan putri mulai menghakimi, berkata-kata usik, tanyaman di hati. Terima kasih telah menonton!